Kembali di AI News Today, pemerintah viral seorang WNA adu jotos dengan pemuka agama di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Ya, pemuka agama yang terlibat perkelahian, emosi karena diteriaki kata kasar oleh WNA tersebut. 10 video pemuka agama adu jotos dengan warga negara asing di kawasan jalanan Ubud, Gianyar, Bali, viral di media sosial. Pas ke viralnya video, anggota POSEK Ubud langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga berdatangi pemuka agama yang terlibat perkelahian. Pemuka agama menyatakan perkelahian akibat kesalahpahaman. Dia bermasalah dengan mobil yang kondisi di belakangnya. Dia menyampaikan baik-baik kepada bule, ternyata kata-kata maaf, maki-makian. Kejadian tersebut itu berawal dari sama-sama datang dari barat. Di depan SMP tersebut, serta-merta kena lunitas padat. Jadi salah satu tamu yang mengendalai kendaraan tersebut dengan pelat, cuma tahu kita cuma F saja di belakang Bogor, mendalui sebelah kanan dan bahkan menyingol salah satu sepion kendaraan yang ada di belakangnya. Percewa ini tengah dalam penyelidikan petugas kepolisian POSEK Ubud. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusuman Inggrat, AINIS melaporkan. Ya, baiknya semua pihak menahan diri lah ya. Apapun penyebabnya begitu, jika kemudian bisa dibicarakan secara baik-baik, mungkin bisa berlanjut dengan damai-damai saja. Iya, beregosiasi dengan damai. Kalau saya sih seperti peribahasa saja deh, di mana bumi dipijang, di situ langit dijunjung. Kita menghargai yang namanya aturan, dan juga di mana kita tempat tinggal ya. Betul sekali.